ini bukan ya rumahnya wah, tadi kata om Agung kemudian hanya di belakang katanya rumahnya itu warna putih nah ini, pagar warna hitam cocok tapi bentar, nomernya nah ini, udah nomor 56 gak salah lagi, ini kayaknya rumahnya kan soalnya patokannya tadi gang senggel nah ini kan gang senggel dua motor, gak nenggok nah ini kayaknya rumahnya gak tau nih, masih inget gak ya sama saya nih udah lama soalnya gak ketemu sama om Bianto itu ada beberapa tahun yang lalu nih tadi kata om Agung patokannya udah gang senggel pagar jahitam, rumahnya putih udah, ini kayaknya gak salah nomor 56 kok cocok bener Assalamualaikum 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 ada orang nih kayaknya dia lagi tidur kayaknya, oh iya maklum puasa tapi kayaknya bener ini coba dah kita didatengin aja ya Assalamualaikum tadi gak ada yang ngejawab kayaknya lagi tidur apa kebablasan itu ya tidur ini saya masih inget gak om ini om Bianto kan iya masih inget gak sama saya atau masih lupa siapa ya siapa ya ini saya Asep orangnya om Agung yang dari Bogor saya dari Nyonyaknya oh Asep-Asep dari Bandung dari Mas Bogo ya Pak Agung ya iya betul om Agung lupa-lupa inget Asep yang mana ya iya tapi masuk dulu aja dah masuk-masuk itu dah iya nanti cerangin di dalam iya silahkan silahkan iya lumayan dari Bandung langsung dari Bandung ini itu gimana iya lehat Alhamdulillah ayo duduk dulu deh iya iya duduk dulu tadi nyari-nyari kata om Agung itu katanya pokoknya patokannya masuk gang senggol kemudian ininya warna putih kemudian warna itu pas nanya di belakang itu tetangga katanya nomor 56 lah ini gak salah lagi iya 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 pernah sih denger cerita-cerita Pak Agung itu atau Mas Bogo itu bahwa Asep sekarang nih sudah mapan ya ya Alhamdulillah kalau denger cerita yang begitu bagaimana dinasnya iya sekarang di Jakarta ya rencananya sih kaya ya si Roman-Roman nya jadi orang Jakarta kayaknya sekarang om iya ya mudah-mudahan lah dari Jakarta ini jadi betah balokat tempat kerja yang baru ya tempatan yang baru ini ya itu ya itu ya om 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 udah punya anak berapa ini kalau saya itu om kalau ditanya putranya berapa putranya cuman satu om putrinya yang tiga jadi anak saya empat om istri satu tapi jangan dibalik ya om amin oh jadi laki satu tiga perempuan gitu ya iya ya syukur lah iya mudah-mudahan jadi keluarga yang sakin amma wadah warahmat amin amin empat ya bisa ditambah lagi jadi tujuh jadi kesebelasan jadi bikin legit money ya kalau gitu ini sementara ini kan udah mau buka puasa ini saya lagi sendirian anak kerja terus kemudian istri lagi nengokin ibunya suka bumi jadi mohon maaf nih saya tinggal sebentar iya boleh-boleh untuk menyiapin buka puasa lah paling enggak ngerepuk-kupus air lah aduh gak usah repot-repot om iya iya jangan nikmati dulu duduknya iya om makasih kan puasa ya? iya om oh iya itu makanya bahaya kan tinggal air-air panas lah siap om makasih om ya om ya om om Nianto pelumar skuter juga nih cuman kalau ini skuternya skuter pespa nih mana ada dua lagi mulus nah kalau om Agung itu skuternya serbitis kurang terkenal dia mah wah ini dimana ibunya juga mulus-mulus lagi pespanya nah 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 tata-tata kira-kira salah satunya ada yang di lego gak ya? boleh nanti nanya-nanya lah siapa tau nanti salah satunya ada yang di lego nih? kan bisa nih lumayan untuk keliling-keliling Jakarta nih mantep nih keliling Jakarta pakai skuter pespa nih jarang-jarang kelihatan gaulnya nih kan sekarang anak muda jarang yang pakai pespa kalau lah saya pakai pespa nih mantep tuh mulus-mulus lagi bener-bener ini tadi ngomong-ngomongnya adiknya apa kakaknya ya? kok adiknya rambutnya putih semua tapi kalau om Agung itu ga kelihatan ya kayaknya kayak iya iya ya kakaknya ya apa bisa gitu ya mungkin kalau om saya itu selalu bahagia kayaknya jadi ga kelihatan tua justru kayaknya lebih tua loh ada skuter nih lebih skuter juga nih kayaknya dia nih kalau om Agung kan skuter ini bukan kayak gini kalau ini kan skuter bener kalau om Agung itu atau om Bowie itu skuter itu sebegitu sekurang tak kenal ya nah kalau ini mah bener skuter oh ada dua lagi oh om ini kayaknya sama dah skuter juga ya bener luar biasa ah nikmati dulu suasana sore piconet ah perjalanan Bandung buset dah lumayan perjalanannya katanya om Rianto sih punya taman di atas nih ah pengen lihat oh om om masih dapur ah kita coba-coba ngutip-ngutip dulu ah nah orang yang lihat gua ikut dulu ah wah wuhh keren bener ini taman ini lagi di sepon ini wah indah banget beneran ada burung ada ayam juga ayam 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 apa ini wah bagus-bagus mana ada buah-buahnya lagi bagus bahaya kalau dipegang maklum kalau dipegang ini tangan pengen metik ini soalnya subur-subur nih bagus banget ini ada buah adik buah adik buah apaan ya ya udah-udah tenang-tenang ini udah gak tahan nih kalau lihat kayak gini pengennya metik nih bahaya wah keren nih ada kangkung ini teringat kayaknya ini kayak-kayak kayak-kayak di Bandung ini soalnya ada kebun-kebun kayak gini mana ada ayam lagi wah bener ini rajin banget rajin beneran rajin banget ini bisa-bisa ngurus segini kan bemerlukan waktu biaya juga karena harus ditanam pupuk ayamnya juga harus belum pangannya nih pakan-pakannya wah keren-keren huh jadi indah kelihatannya dia lagi manggil-manggil tuh nah nah tuh sep-sep taruh ketahuan turun-tulua jadi tadi udah lihat-lihat gatan iya ya jadi itu pengangguran mencari pekerjaan ternyata ada hasil juga yang mana ada ayam segala itu kan dari anakan ayam itu saya beli ayam bertelur hmm telah umur 4 bulan dia bertelur sekarang tiap hari bertelur berlima telurnya oh gitu dan 5 rata-rata bertelur ya 5 kadang ya 4 5 4 jadi bisa dimanfaatin selama 4 bulan itu menelur itu itu menelur di youtube itu sampai umur 9 bulan dia masih bertelur terus udah ada bawah dan tidak berhasilnya gitu taruhannya nyawa gitu dia ini menyamar menjadi penyanyi di suatu kalau ngomong ngomong alhamdulillah muka berseduanya udah muka bersamanya muka bersamanya saya udah makan udah tajil juga udah alhamdulillah udah kenyang nah ini kan waktu mah terus berjalan ya om ya ini menuju malam khawatir di rumah ya kayaknya saya mau langsung pamit ya om ya ya terima kasih atas kunjungannya silaturahminya semoga barokah sehat selalu semoga kita ketemu di ramadhan tahunnya akan datang sehat lebih baik daripada ramadhan yang ini dan tahunnya akan datang amin 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 makasih banyak om ya 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 mohon maaf ngerepotin om saya langsung pamit langsung ke Bandung lagi ya 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 daun-daunnya itu bocah rumah sini mudah-mudahan ya selamat sampai tujuan dan kembali kepada keluarga amin ya terima kasih Assalamualaikum hehehe hehehe insyaalan kemudian